Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tutorial kita tentang LMS Moodle. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memberikan tugas kepada siswa. Baiklah, kita mulai. Saya ini sudah login ya. Nah, mata pelajaran yang sedang berjalan adalah Matematika Umum kelas 12. Nah, bagaimana cara memberikan tugas di kelas Matematika Umum kelas 12? Klik saja kelasnya yaitu Matematika Umum kelas 12. Kita tunggu beberapa saat. Nah, berikutnya di sini ada materi yang sudah pernah saya buat. Nah, sekarang ceritanya saya akan memberikan tugas. Sebelum itu, maka di sini harus kita aktifkan. Term Editing On. Nah, otomatis akan muncul menu-menu Add an Activity or Resource. Ini kita klik saja. Kemudian, klik Signment. Kemudian, klik Add. Misalkan ini tugas 1. Misalkan, Kaedah Perkalian. Misalkan, judul tugas. Kemudian, soalnya bisa langsung kita ketik di sana. Atau bisa juga kita lampirkan soalnya. Di sini nanti kita lampirkan. Seandainya kita lampirkan ya. Oke, sekarang kita tidak perlu kita lampirkan. Langsung saja kita tulis soalnya di sini ya. Ini soalnya, Susi mempunyai 3 buah waju dan 2 rok. Bila dia memakai keduanya, berapa pasangan yang akan dipilih. Nah, ini soalnya soalnya. Kemudian, setelah itu, atur deadline-nya ya. Kapan mulai dikerjakan? Mulai sekarang? Berarti ini hilangi ya. Mulainya? Kapan saja? Kemudian, due date ini adalah kapan terakhir dikerjakan? Tanggal 28. Berarti setelah tanggal 28, berarti terlambat. Cut off itu artinya sudah tidak bisa mengirim lagi. Oke, ini kalau kita enable, berarti nanti tanggal 21, tidak bisa mengirim lagi. Ini kita nukerkan saja, kita aktifkan ya. Nah, jadi hanya due date ya. Nanti tanggal terakhir adalah tanggal 28 April tahun 2020. Nah, setelah due date kita pasang. Kemudian, di sini ada keterangan maksimal upload berapa file. Jadi, ada keterangan 20 file. Bisa kita atur, menekan maksimal 4 file. Kemudian maksimal 100 MB. Ini bisa kita kurangi, menekan maksimal itu misalkan 5 MB. biar tidak terlalu besar. Berikutnya, save and return to cost. Oke, kita tunggu. Nah, tugas sudah muncul. Nah, supaya nanti ini anak gampang mendeteksi bahwa di tugas, maka ini perlu kita berikan label. bagaimana cara mendeteksi label. Klik on activity. Kemudian, di sini ada klik label. Kemudian, klik add. Nah, labelnya misalkan tugas. Kemudian, kita save and return to cost. Oke, labelnya ini kita naikkan di atas. Nah, kurang pas. Ya. Kita turunkan saja ini. Ya, oke. Nah, setelah kita selesai, boleh kita matikan lagi ininya. Turn editing off. Nah, seperti ini ya. Jadi, ada tugas. Tugas satu, kaedah perkalian. Oke, selanjutnya, saya akan masuk sebagai siswa. Ya, saya masuk sebagai. Ini ceritanya sebagai siswa. Oke, masuk ke dashboard dulu ya. Ini saya masuk atas nama siswa Ajuniati 20.41. Nah, ini tadi yang memberikan tugas adalah guru matematika umum kelas 12. Maka, saya klik. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, ternyata di sini juga muncul langsung di kelas siswa. Itu tugas satu kaedah perkalian. Nah, bagaimana cara siswa mengerjakan. Ya, ini tinggal kita klik saja ya. Tinggal kita klik. Nah, kemudian kita klik add submission. Nah, di sini siswa bisa upload di sini. Ini soalnya ya. Tugas satu kaedah perkalian. Sisi mempunyai tiga baju dan dua rok. Dan selanjutnya. Nah, di sini siswa bisa mengunggah file jawaban. Oke, kita mulai add file ya. Kemudian upload file. Pilih file. Nah, sekarang ini asumsinya ini adalah file yang kita ungkah merupakan file jawaban ya. Nah, ini misalkan ini file jawaban ya. Walaupun ini bukan. Ini hanya simulasi. Kita akan kita upload ya. Oke, upload this file. Nah, kemudian save change. Nah, sekarang kita lihat. Sudah berhasil mengunggah tugas. Ini file submission ya. File kiriman. Ini adalah filenya. Nanti seandainya mengedit atau mengubah tinggal klik edit submission. Oke, sekarang saya masuk lagi ke akun guru. Nah, ini akun guru. Ya, kita lihat sekarang tugasnya. Kita klik. Apakah sudah ada yang mengirimkan? Nah, partisipan 34. Artinya siswanya sebanyak 34. Submitted 1. Berarti ada yang sudah mengirim. 1. Read grading. 1 artinya membutuhkan penilaian juga 1 orang. Oke, sekarang kita lihat view submission. Siapa yang sudah mengirim. Nah, ini ya. Ini yang sudah mengirim ya. Submitted for grading. Oke, kita lihat. Klik grade. Nah, ini file yang dikirim ya. Ini walaupun sebenarnya bukan jawaban karena ini hanya simulasi ya. Anggap ini kita sudah menilai ya. Sudah menilai. Ini jawabannya adalah betul. Ya, misalkan begitu. Maka kita berikan nilai. Misalkan nilainya adalah 100. Oke, setelah itu kita kembalikan ya. Setelah itu kita kembalikan alias kita simpan. Jadi, selanjutnya tinggal kita simpan. Save change. Klik OK. Nah, maka selesailah kita memberikan nilai. Nah, berikutnya kita coba kembali ke akun siswa. Perhatikan ini sudah mendapatkan nilai 100 masuk di gradebook ya. Oke, kita masuk ke siswa sekarang ya. Masuk ke siswa. Anggap ini masuk ke dashboard dulu. Masuk ke dashboard. Kita klik matematika umum plus 12. Kita klik lagi tugas. Nah, perhatikan. Di sini sudah muncul nilai 100 dari 100. Grade by mu'afatul rohman. Anda sudah dinilai oleh guru mu'afatul rohman. Jadi, demikian proses guru mulai menugaskan. Siswa mengirim tugas. Guru mengoreksi, memberi nilai. Dan akhirnya siswa bisa lihat berapa nilainya. Demikian saya akhiri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax